asip karena ini baunya apa tuh apa karena di badan udah bau banget langsung aku semprotin parfum yang wanginya tuh parah banget gilang itu parah nah terus aku lanjutin ini mau bikin ucap juga cuman ini yang favorit aku cabainya lima ganjil katanya biar pedes ya tadinya mau pakai cabe setan biar pedesnya tuh parah banget tapi daripada mencret mending kagak usah deh terus kita masukin jambu yang farah banget enaknya ini kenapa sih pakai farah kalau kolah banget di sewa dari tadi kamu nggak tahu jadi aku tuh habis pakai parfum wanginya tuh anama banget aman udah bepom dan paling banyak dipakai sama artis dan selebgram langsung check out sekarang kalau nanti-nanti takunya nggak kebagian oke lanjut kita guncangkan dan inilah hasilnya fix kalian harus coba paling enak titik ini solusi buat kalian yang nggak suka sayur Nah aku bakalan cemilan spiel cemilan favorit aku banget jadi disini aku pakai saudaranya brokoli kolbunga nah dulunya tuh aku nggak suka sayur tapi karena ibuku terus berusaha makanya aku dibuatin cemilan ini terus aku udah suka sama cemilan ini direbus dibuat sayur bening ditumis dan segalanya dan sekarang pari pun kumakan Nah sekarang kita lanjut kita potong-potong sampai kecil-kecil biar dia tuh crispy banget gitu habis ini aku pengen coba pakai brokoli sih siapa tahu kan rasanya lebih mantep ya ih lihat cute banget sehain dulu ke kamera Nah kalau udah sih sama bersih biar nggak makan ulit goreng tinggal dikasih tepung ini tepung sanjiku sini nggak usah dikasih garam lagi nah ini penampakan udah digoreng terus aku sajiin pakai saus juga sayurnya tuh nggak berasa malah mirip sama jamur tiram mirip banget malah gue cobain di rumah dan jangan lupa vlogi aku ya bye bye jadi aku aku mau cobain rujang mangka viral tapi dalam manganya seperti ini sangat tidaklah ya bukan makanya aku ganti pakai jam kristal terus aku cuci dan langsung aku potong-potong kecil-kecil ini random aja sih ih busuk nggak apa-apa itu yang busuk kita bersihin aja terus aku potong kecil-kecil lagi terus aku kasih gula dan bubuk cabe di rumah nggak ada bun cabe jadi yaudahlah bubuk cabe biasa aja kalau udah tinggal dikasih garam ini kira-kira aja jangan sampai kehasinan tinggal dikacau kita guncang-guncang sebentar jujur ini takut sih rasanya gimana ya ini penampakannya tuh kita guncang sebentar jujur ini takut sih rasanya